Wow makanan sepadang disini lauknya langsung dari kuali Lauknya juga besar-besar ya guys potongannya Rekomendasi sih disini usus sama tunjangnya ya Tuh liat ususnya besar kali loh Ini satu porsi kalau gak salah 19 ribu sih harga ususnya Betul-betul besar kan porsinya Nah ini dia wah gede kan Terus disirap sama kuah gulenya yang rasanya itu melekol kali loh di bidang Nah untuk alamatnya ini di rumah makan tinggi beras Solo Medan Lauknya disini tuh banyak kali loh wak Wih kelenteng loh entah berapa puluh macam disini lauknya Wak pun bingung mau milihnya Apalaginya di kuali-kuali nih Ini kuali-kuali ini yang paling nyelerakan kali memang ya kan Terus alfak nunggu sama belutnya Ini kelenteng loh dulu belutnya wak Ada dendeng juga Terus ada dendeng sambal Ini juga kayaknya dendeng ya kan Ada lalapan juga wak Ada juga ayam bakar Terus ini ayam pop Jengkol sama pete juga ada Tapi yang paling favorit kayaknya dan bestseller disini tuh Gulai usus sama gulai tunjangnya wak Terus ini kayaknya gulai cincang ya kan Asli disini tuh panas sekali walaupun banyak kipas anginnya Tapi hawanya tuh panas karena deket kompor ya kan Gak cuma seteling samping Seteling depannya pun banyak kali pilihan lauknya wak Menggoda semua pilihan lauknya Banyak kali lah entah apa-apa lauknya Tapi paling menarik tetep yang di kuali ini ya wak Kayaknya fresh gitu dia Nah ini gulai cincangnya gak sempat pula lah wak Coba banyak kali pula yang gak coba Jadinya wak pesen apa ya Wak pesen gulai usus sama gulai tunjang Nah ini dapurnya di depan ya Tapi bukan masaknya Kayak yang udah ready gitu Untuk harga-harganya bisa kalian tengok lah disini ya Harganya menurut awak pun masih terjangkau kali lah Ini kami makan berempat Kira-kira kena berapa ya Ini tempatnya gak pala besar kayak di teras rumah gitu sih wak Oh iya alas piringnya dikasih lagi sama daun pisang Jadi wangi gitu Untuk harga perporsinya disini mulai Rp15.000 sampai Rp35.000 Nah ini udah datang pesanan kami Tahap apa kami pesan Penasaran kalian ya Tengok lah ini ya Ada ayam bakar, belut, gulai tunjang, gulai usus Sama jengkol, lapan pun ada Nah ini gulai ususnya Kuahnya langsung masukkan aja ke nasi Kalau yang ini gulai tunjang Kayak sama nih rasa kuahnya Kenapa dua-dua yang masukkannya Udah lah Terus jengkol Gak pake jengkol makan Kayak ada yang kurang Pake jengkol tuh rasanya lengkap Makan itu ya kan Terus lapannya sini lengkap ya Pake pete juga Dan ini nih Belutnya Belut goreng Ini utuh ya Tapi belut yang kecil-kecil gitu Digoreng crispy Kalian gak biasa makan belut Mungkin ngerasa ngeri-ngeri sedap gitu ya wak Tapi ini sedap kali loh rasa minbos Nah ini gulai tunjangnya ini lembut deh Empuk banget wak Empuk kali Khususnya pun empuk juga Gampang kali ya di koyak-koyak Di sobek-sobek Terus dimakan pake nasi Rasanya makin Entahlah gak bisa Gak bilang kan Ini kayak gulai tunjang yang paling enak Yang pernah minbos makan sih ya Apalagi nasi itu pake beras solo ya Jadi rasa itu beda Emang bener-bener kayak Padang kali lah ini Nasi padangnya Dan belutnya ini langsung aja Kita sikat Ini keras bukan karena dia keras Tapi karena ada tulangnya Aslinya ini crispy dan rapuh sih sebenernya Cuma kan ada tulangnya Jadi agak effort matangkannya Ini udah lewat Kalau kalian mau makan nasi padang Disini rekomen kali Harganya mulai 15.000 Sampai 35.000 Di rumah makan Bukit Tinggi Beras Solo Medan Bukit Tinggi